Hai teman-teman semua, Assalamualaikum, nama aku Araf Indra, kali ini kita bakal lanjut lagi, eh sorry bukan lanjut lagi, ini karena part 1 ya kan Kali ini kita bakal mainin game Forgotten On, eh Forgotten On, Forgotten On, Forgotten On, N Ini agak ribet soalnya harusnya kan Forgotten kan teman-teman, tapi ini adalah Forgotten On, tapi disatuin jadi kayak Forgotten gitu loh Jadinya Forgotten On, N, Forgotten N, ya gitu lah pokoknya Nah ini game ini adalah, dia genre-nya platformer, platformer itu buat yang gak ngerti, kayak game Mario Bros di Nintendo Super Smash itu zaman dulu Kiri kanan atau kayak game Limbo gitu teman-teman, kiri kanan atau ke atas ke bawah, nah itu namanya genre-nya platformer teman-teman gitu Dan game ini, dia menang game of the year tahun 2019, nah buat yang gak ngerti game of the year itu apa bang? Game of the year itu adalah penghargaan atau nominasi setiap tahunnya tuh ada teman-teman, ada terus setiap tahunnya acara penghargaan game Jadi misalkan game horror terbaik di Android tahun ini jatuh kepada gitu Atau misalkan game story terbaik di PlayStation 5 tahun ini jatuh kepada gitu Nah ini game ini, dia menang tahun 2019 game of the year, cuman aku gak tau dia menang gameplay terbaik kah atau story terbaik atau grafik terbaik gak tau Mudah-mudahan sih tiga-tiganya ya, ceritanya bagus, gameplay bagus, grafik bagus gitu Oke, kita ke setting dulu Alhamdulillah grafik HP gue langsung ke set high Coba low, high, oh cuman ada dua Oke, perbandingannya coba kita lihat ya Di latar belakang kalian perhatiin tuh ya teman-temannya Berubah gak sih Berubah ya Hmm oke oke Jadi buat teman-teman mungkin yang takut Aduh HP gue kuat gak ya bang Kalian bisa coba di grafik low Language ada bahasa Sunda gak Bahasa Sunda gak tuh Oke udah English aja yang gak di Indonesia teman-teman Hmm subtitle on pastinya master volume 7575 Oke biarin aja, skip dialog, jangan dong Jangan di skip ya kan Hmm off aja, joystick, wah bisa pake joystick apa gimana Oh bukan teman-teman Joystick mode invisible, transparan atau static, static kayak gimana nih Apa default, default aja dulu ya Karena kita lihat dulu gitu loh Bagusnya sih trans, bagusnya ini nih, invisible Biar transparan gitu ya kan, biar agak bersih Tapi mudah-mudahan nanti di tengah-tengah game bisa kita ganti Jadi kita default aja dulu Gamma ini Kita fullin aja ya Biar yang nonton kalian juga jelas gitu loh bayangannya Karena kalau diredupin Gue malah kurang suka Kalau game yang gelap-gelap gitu Ntar takutnya ada item yang lewat gitu loh takutnya Jadi udah biarin aja kita fullin Abis itu ada ke bawah lagi gak? Gak ada Oke kita back Kita bikin story Cerita dimulai Kalau yang aku lihat di trailer sih grafiknya oke sih Oke oh iya ukuran game nya 1,1 giga ya teman-teman 1 giga lebih 100 MBan kurang lebih Tuh liat grafiknya cuy Kartunis gini tapi cakep sih Karena aku juga suka nontonin film-film studio Ghibli Buat yang belum tau itu kalian wajib nonton Dia kartun-kartun gitu Film movie gitu Yang durasinya 2 jam 1 jam setengah Dan grafiknya tuh Uh color Colornya tuh bagus banget teman-teman Ini juga cakep sih Warnaannya cakep Apa mungkin karena gue set hike ya Kalau low gak tau deh Jamnya ngilang Setengah 7 Kalau dari judul yang gue tanggap sih Hal yang melupakan end Atau melupakan end Agak ribet nih Soalnya forgotten end Bukan forgotten end Buat yang udah tamat Yang udah tau story-nya Please jangan spoiler Ada seseorang yang Baru tiba Ada salah satu yang baru tiba Tadi yang ngomong Itu ya Bukan kos kaki ya kan Ini cakep sih Grafiknya Suka gue Tapi gak tau gue nanti gameplaynya ya Oke Cakep kualitas kamu Oke ini sekarang kos kaki di Mungkin kamu bisa cari pekerjaan Di daerah sini katanya Cari pekerjaan yang bagus katanya Mungkin maksudnya Biar barang-barang itu terjual mungkin ya Masih awal-awal maklum temen-temen Wajar aja kita masih Apa nih Kenapa nih Iya kan Ih cakep sih Ya apaan tuh Tadi gue ngeliat yang manjat dari atas Turun ke bawah Cakep sih Please Mudah-mudahan gini terus grafiknya Selama gameplay Menang game of the year sih Keren banget temen-temen Jadi yang gue tangkep Pokoknya benda-benda disini Bisa pada hidup Bisa pada ngomong ya Dan tadi di awal-awal tuh kayak Kos kaki di kehidupan nyata Real life Tiba-tiba dia pindah ke dunia ini Yang dimana benda-benda Benda-benda itu bisa hidup Bisa ngomong Ada orang Tau-taunya kan si Gandalf Bukan dong Ih cakep sih Nah ini pasti si N Tau-taunya Juminten Bangun Gak apaan sih Gak apaan sih Iya Low perform detected Switch to low quality To improve performance You can switch Back and hit up in setting Oke katanya Bisa ganti Apa Setting ke low Atau Ya pokoknya kita bisa Kotak-kotik ke setting lagi Temen-temen No Tap to continue Biarin aja hike ya kan Apa yang terjadi Tap all anywhere Tap set screen bring up Oke Oke ini sejauh ini Cakep sih ya Oh tapi agak berat temen-temen Jalannya tuh Delay Coba Gue setting dulu ya Kelow Bener cuman dua kan Low Coba Back Continue Sama aja sih Sama Delaynya emang gini berarti Jadi grafiknya kita naikin lagi ya Karena kurang sih Kurang sih temen-temen Kalau low Oke udah ya Coba kalau joystick Bentar ya Invisible Nantinya Oh bener-bener Nihilang Kalau joystick Coy Gue belum apal Temen-temen Jangan dulu berarti ya Kalau static Bentar ya temen-temen Maaf ya Oh kalau static Muncul terus Oke I see Berarti default aja ya Nah gini aja Pas digerakin Baru muncul Tap Oh kita bisa Interact Barang Tidak ada cahaya Tadi ngomong apanya Si cewek ya Pas bangun tidur Gara-gara ada Notif itu sih Grafik We've never had one At the tower before Ini gak pernah terjadi Sebelumnya di tower ini Emang iya We've never had one At the tower Jadi tiba-tiba bangun disini Tadi pas bangun tidur Itu ada pintu Kita bisa keluar Tadi dulu Apa nih Master bongku Master bongku dan aku Seems like forever ago Siapa tuh Bapaknya apa Siapa Oke kanan buntu Ini ada tangga tapi kebawah Apakah aku mendengar Ledakan Apakah cuma mimpi I better check Everything alright Aku harus mengecek ke balkon Ke bawah Oh bukan dapat sini teman-teman Tidak pintu kiri berarti Oke Yuk Ih cakep sih Grafiknya Oh tidak Bakaran coy Asap dari Tower Watch Bukan tower jam Tower pengintai I hope Aku harap Tiffany Baik-baik saja Oke Baikun Park slow Kompleti blackout Disana Sangat gelap sekali The rebel Orbihan Di smash The rebel Siapa nih Pemberontak Atau apa Oke Coba kita kanan lagi Oke The plan Seems to be Operational Katanya Oh itu daerah ini Apa Tumbuh-tumbuhan Atau buat Pertumbuhan Bahan baku Disini Ya mungkin Fabrik gitu ya Katanya masih Bekerja dengan normal Kalau disana Oke Kita ke Kiri Anima Workshop Anima ini apa sih Gue belum tau ya Master bone Want to be happy Master bone Pasti Gak bakal seneng nih Soal gini Soal kejadian ini Ya ada kebakaran juga loh Disana Tuh Ada api Di central station All need to get over there Aku harus segera kesana Secepat mungkin Oke Kayaknya udah ya It must be Relate to the anime Ini pasti ada hubungannya Dengan Anima Masih gue jalanin Nah platformer tuh gini Kiri kanan Gini temen temen Eh eh Kelewat Ini agak delay ya temen temen Bukan masalah grafik Soalnya tadi Di grafik low juga gini Sama Pintu bisa kebawah Bawa dulu coba Eh tapi pintu dulu Gak sih Kayaknya dikongsi Enggak coy Ya 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 Kemana dulu Temen temen Bingung Aduh Takut ada yang kelewat Kalau ada yang kelewat Sorry ya Ini kan pasti ada aja Bang itu harusnya Kesitu dulu bang Ambil itu bang Master bone ku Mas be trying To reach Me through the mirror Anit To restore The anime flow Aku harus membenarkan Gelombang anime Anima listrik Aluran listrik Bisa ke kiri Bisa ke kiri Bisa ke kiri Bisa ke pintu atas Tadi Bisa ke bawah sini Ini Ini enggak Ini enggak Oke Elah Dike pentok tembok Aduh Kemana dulu ya Temen Aduh Gue takut cutscene coy Keluar Pintu dulu kali ya Aduh Takut cutscene gitu loh Cutscene udah kelewat gitu Bahaya Jangan sampai ada yang lewat coy Guys Ini nih apa nih If in If i install this reverse Nah ini nih It can draw anime From the tower Resort Oke This will be a few emergency Cylinder in the basement I can use Oke ada Di basement ada yang bisa kita gunain Oke ini kemana Bukan ini Bukan ini dong Basementnya It's the door to master Bonko tower I've been In there in a long time Katanya ini Apa pintu Untuk Towernya Master Bonko Aku sudah lama Tidak kesini Aku tidak bisa Mbebukanya sendiri Oh Harus berdua nih Kiri kanan Sedual system Switch I can open it Loan tuh Bener harus dua orang Wuh Nanti kita sama siapa ya Teman-teman Apakah kita bakal dapat pacar Unc Unc Jadi ke atas lagi Lumau Pacarmu Luffy Ya kan Jomblo Mumpung Jomblo Jadi aman Dan-dan dulu Bentar Oke Ke bawah Oke Kiri Berarti kesini ya Oke It better speak to Master Bonko Beaver Hiding out And it to restore The animal flow To do that Ayo dong Burun Iya Lu harus benerin Tapi kemana Lah Coy Gak ada tombol button Lain lagi kan Oh jangan-jangan ada Ke bawah gak bisa Oh bisa Toh Berarti tadi atas bisa dong Di atas pintu Bentar teman-teman Soalnya ada di Eh tapi suruh basement deng Udah-udah ke bawah Ke bawah Tadi katanya ada di basement Oh Analog ke bawah Wah ini pasti I can distill animal From this cylinder And this It to power Oke Ini powernya Apaan tuh Benten Benten Di sedut Aku sekarang sudah cukup memiliki anima To install the reverse upstairs Oke Oh anima bener Berarti Anima tuh kayak aluran listrik gitu ya Oke Sejauh ini Grafik mantep Kita kesini dulu gak Coba ya bentar ya teman-teman Sabar ya Oke bukan Berarti ke pintu Ini yang di atas Ya ya kelewat neng Nah Oke Nah disini dong Tap anarka Oke Abis itu Tap mana Oh ini Ya gue gak bisa lihat coy Ketutupan jempol gue One pull on the lever So finish the job Oke di atas ya Nek tangga neng Tati-hati Awas Terpleset Kanan Eh Mana Nah Oh hold Abis itu analog Gerakkan kiri Yui Nyala Oke Apa kamu disana en Tuh kan bener sih N Iya pak Eh tadi dulu Oh saving Autosave Nice Wih tapi lebih enak Save dimana aja sih Kalau autosave Gue closingnya Harus nunggu Autosave ya Kalau gak ada autosave Gue belum bisa closing Berarti bang Bentar dulu Muka gue kayaknya kurang banget Gue lebih syukur Kumis teman-teman Jadi kayak Aneh gitu loh Lihat muka sendiri Tuh udah Rambut belum sisiran Abis mandi Abis sholat Masih basah soalnya Bodoh lah Vivi Emang rambut gue juga lagi Jelek-jeleknya nih Karena gondrong gak Pendek gak Teman-teman Jadi lagi jelek-jeleknya Ngapain ke atas lagi Neng Disini kiri Master Bangku Apakah kamu baik-baik saja Apa yang terjadi Rebel menyerang Apa yang harus aku lakukan Atau yang kiri Untung gak ada waktunya ya Teman-teman Aldi Venas Aku akan mempertahankannya Kanan dulu kali ya Jangan so tau dulu Karena kita belum main nih Eh Tapi yang mana What hold Apa yang harus aku lakukan Kamu tetap bertahan aja Di tempatmu Karena ada Hal yang perlu kita lakukan juga Di etherbreak adalah Prioritas pertama kita Pokoknya I'll check on Tiffany At the watchtower And get my wings I'll call you when I get there Good Oh And Anne Yes master I Never mind Stay vigilant We're going home soon We're going home soon Saving diary entry added Tap on the diary Mana Oh kanan atas Oh kanan atas Following an animal attack I discovered Whatever To be decided Ini kalian yang mau baca Pause aja videonya ya Gua baca secara cepet I'm going to restore animal Jadi ada yang Ada yang rebel Si rebel rebel itu Nyerang katanya temen-temen Oksopso construction Of the other brace My continue I will add there Immediately And access the damage At the watchtower on my way Oke Flip Eh Kosong temen-temen Oke udah ya Oke berhubung Karena udah gak save juga Tadi karena udah 20 menit lebih juga Temen-temen Sorry ya Kita lanjut lagi di part berikutnya Sorry Kalau awal-awal cuman gitu doang Tapi Ini menurut gue Perkenalan yang bagus sih Gameplaynya Grafiknya Gameplaynya masih dikit sih Tapi tadi kalian baca gak Katanya gue mau ke tower mana Gitu kata si N Nanti gue bakal ambil Sayap gue Wah Apakah kita bisa Terbang-terbangan nanti Kita lanjut lagi di part berikutnya Terima kasih udah nonton Jangan lupa subscribe Bye Assalamualaikum